Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurnaningsi SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk Koneksi Antar Materi Visi Guru Penggerak Modul 1.3 Pada koneksi Antar Materi Modul 1.3 ini ada beberapa pertanyaan pemantik Pertanyaan pemantik yang pertama Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik Dalam menunjukkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila Pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu Koneksi Antar Materi antara Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara Modul 1.2 Peran Guru Penggerak dan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Keterkaitan Visi Guru Penggerak dengan pemikiran KHD Peran pendidik adalah menuntun murid dalam mengembangkan potensi terbaik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Menuntun disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat jaman Sehingga dalam merumuskan visi Guru Penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat jaman Terkaitan visi Guru Penggerak dengan nilai dan peran Guru Penggerak Nilai Guru Penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif Sedangkan peran Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis Visi Guru Penggerak Visi Guru Penggerak harus mampu menjerminkan nilai dan peran dari Guru Penggerak dalam mewujudkan profil belajar Pancasila Sehingga Guru Penggerak haruslah memiliki nilai dan mampu menerapkan peran sebagai Guru Penggerak Dimensi Profil Belajar Pancasila Profil Belajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila Karakter tersebut antara lain beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebilikan global, bernalar kritis, dan kreatif Kesimpulannya, visi Guru Penggerak dapat terwujud apabila Guru Penggerak menerapkan nilai-nilai dan perannya Serta visi yang dimiliki itu terukur, konkret, direncanakan, dan dilaksanakan secara sistematis Untuk mencapai hal tersebut, Guru Penggerak dapat menerapkan pendekatan Inquiry Apresiatif Yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan Pendekatan Inquiry Apresiatif ini dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan tahapan bagja Yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi Kegiatan yang ada di sekolah kami, pembelajaran yang memerdekakan anak adalah Pembelajaran yang berpusat pada anak, artinya setiap proses pembelajaran didasarkan pada Kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak Hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar Prakarsa perubahan Saya mencoba mewujudkan paradigma Inquiry Apresiatif melalui prakarsa perubahan Yaitu meningkatkan motivasi anak agar merasa senang dan bahagia ketika pembelajaran melalui metode game-based learning Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan KHD Yang berpihak pada murid yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman Serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila Pertanyaan pemantik kedua Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas Kedalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya Visi saya sebelumnya yaitu mewujudkan siswa-siswi yang beriman dan bertakwa Serta beraklakul karimah, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan inovatif Sedangkan revisinya mewujudkan peserta didik yang beraklak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya Alasan pemilihan visi Saya ingin menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, dan juga yang berwawasan global dan berbudaya Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Demikian tadi pemaparan dari saya tentang koneksi materi modul 1.3 visi guru penggerak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh